hai 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 balik lagi bersama saya bimahandago teknisi dari internasional komputer solo dan kali ini kita akan sedikit saja membahas tentang kenapa penamaan prosesor Intel yang Core i3 Core i5 Core i7 itu tidak penting dan cenderung cenderung jadi skam jadi jadi bahan buat nipu orang sekarang gitu maksudnya gimana jadi gini seperti yang kita tahu Intel yang Core Cyrus itu sekarang kan ada empat seri itu dari dulu namanya 43 dulu 300 sekarang tambah Core 9 jadinya empat kan gitu jadi sejak tahun 2009 itu ya namanya sama Core i3 Core i5 Core i7 Core i9 yang beda apa generasi di belakangnya ada yang generasi 1 2 3 4 sampai sekarang 13 gitu atau bentar lagi 14 seperti itu nah masalahnya dimana masalahnya adalah ya itu tadi dari dulu tuh entah dia dari generasi 1 sampai generasi 11 12 13 pun Core i3 itu tetap menyandang nama depan Intel Core i3 sehingga yang orang-orang tahu ini memang tujuan Intel di awal kenapa bikin nama gitu adalah untuk bikin segmentasi Oh Core i3 itu yang dibawah Core i5 itu diatasnya Core i7 itu diatasnya lagi Core i9 itu udah paling atas memang niat awalnya gitu yang jadi masalah adalah setiap tahun mereka ngeluarkan prosesor baru dengan generasi yang berbeda nah Hai orang awam itu terlalu terlalu apa ya namanya ya terlalu sulit untuk bisa ngerti memahami generasinya berapa gitu apalagi di Indonesia apalagi kalau mohon maaf orangnya sudah sepuh gitu sudah sepuh udah guru yang udah puluhan apa 30-40-50 tahun manusianya gitu itu udah terlalu sulit buat mengerti Oh ini Core i3 generasi tiga Oh ini Core i3 generasi lima generasi sepuluh itu terlalu susah jadi yang mereka tahu tuh kadang-kadang cuman customer orang awam tahu tuh yang tahu ya cuman Oh Core i3 Core i5 Core i7 udah itu tok gitu jadi angka depannya aja yang dipedulikan celahnya dimana nah disini sering ditemui akhir-akhir ini ya entah ada celah gitu orang-orang yang jual laptop second atau PC rakitan gitu-gitu dengan meng-over apa yang namanya ya offer glorifying atau terlalu membaik-baikan produknya contohnya gimana gini ada orang yang nge-branding ah saya jual PC gaming nih rakitan lima juta rupiah sudah dapat Core i7 titik sampai disitu nggak dijelasin Core i7 generasi berapa itu jadi masalah kenapa orang-orang yang awam itu taunya Oh Core i7 itu kenceng yang paling kenceng itu Core i7 dulu Core i9 itu bahkan sekarang jarang ada yang tahu lah di level entry-level ya bukan yang PC entusiasnya itu jarang orang tahu tahunnya ya Oh ya Core i7 udah kenceng nih padahal customer nggak tahu Core i7 generasi berapa ternyata ada yang dijual generasi 1 generasi 2 ya ya mohon maaf gitu ya mohon maaf Hai ah yang kejadiannya adalah habis beli online tuh dimana nggak tahu dibawa ke toko Mas saya minta tolong install aplikasi paling baru editing video paling baru editing grafis paling baru ini PC saya saya beli PC gaming yang katanya bisa buat desain speknya sudah Core i7 Mas ini pasti bisa atau saya nih kita-kita yang teknisi yang repot kenapa ya Core i7 sih Core i7 tapi generasi 1 gitu mohon maaf gitu minta Windows 11 dan kawan-kawan mohon maaf sekali tidak bisa gitu akhirnya kita yang repot kita harus jelasin bahwa gini-gini gini 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 kita nggak mungkin secara frontal bilang Pak ini sampai ditipu nggak bisa juga udah dong kita sesama toko kan ada ada etikanya lah seperti itu tapi ya gimana lagi mau nggak mau memang itu itu namanya nih bukan gitu brandingnya PC gaming PC desain dan kawan-kawan tapi pakai generasi lama yang dimana diinstal software baru tentu saja ya ngap gitu itu kesalahannya disitu sih terus baiknya gimana gini buat teman-teman yang ingin nyari prosesor beli prosesor gitu atau atau beli laptop beli PC sekarang ngecek dulu prosesornya apa jangan lihat kode depannya entah itu Intel atau AMD Ryzen juga sama Core Ryzen 3 Ryzen 5 Ryzen 7 jangan dilihat depannya dilihat angka setelahnya maksudnya gini kode penamaannya di Intel itu kan namanya Intel dulu tuh mereknya Intel terus Core series Intel Core setelah itu yang tadi i3 i5 i7 yang nggak penting itu disini nah dibelakangnya itu biasanya ada kode generasi sama kode prosesornya sendiri contohnya kalau generasi 5 itu akan dimulai dengan angka 5 Core i3 5010 5010 505 gitu itu pasti Core i3 kalau yang seri Core i5 nya biasanya 53 berapa atau 54 berapa gitu seri Core i7 nya mulai dari 5700 5800 5900 biasanya gitu nah harusnya yang dilihat cukup disitu aja kenapa karena nanti langsung ketahuan Hai umpamanya nih kita bikin bikin perumpamaan ya biar lebih jelas ini kita mau beli laptop second di branding sama yang jual itu Mas ini sudah Core i7 udah pasti kencang umpamanya gitu Oh kita nggak punya pembanding nih Core i7 itu generasi berapa dan kawan-kawan marketingnya nggak nggak akan bilang kalau kita nggak nanya kita mau nanyakan anggap aja kita orang awam kita nggak tahu gitu atau kita adalah seorang bapak yang ingin ngebeliin anaknya itu kita nggak tahu gitu taunya Oh ya udah pada 7 itu kencangkan gitu akan beda kisahnya kalau angka Core i7 apa Core i7 nya itu dihilangkan otomatis si marketing marketing harus ngatain atau sebilang seri yang setelahnya yang dibelakang tadi yang tak bilang sesuai generasi tadi Hai coba ini ada nih laptop serinya Intel seri 2750u Intel Core 2750u kita udah tahu Oh ini seri 2000 nih berarti generasi 2 karena 2000 itu mau nggak mau harus disebut harus disebut kalau udah disebutkan kita jadi tahu Oh ini kan otomatis dalam alternate universe ya kita bilang alternate universe dimana Core i3 i5 i7 i9 itu nggak ada yang ada cuman serinya itu orang-orang orang-orang itu pasti tahu Oh ini kayak kayak apa ya gambarnya ya produk lain yang ngikutin tahun gitu loh maksud saya gampangnya itu kayak office Oh ini office 13 nih ini office 2016 office 2021 otomatis kan yang paling baru itu yang dua 2001 doang kan gitu nah sama prosesor juga harusnya gitu tuh ini Intel Core 3000 series ini indokor 4000 series nah tinggal belakangnya itu kan angkanya makin gede makin kenceng selesai masalah sebenarnya paling gampang tuh gitu Jadi kalau kita pengen laptop yang cepet ya kita kita cari yang seri paling tinggi seri 1000 2000 3000 sampai 13.000 kan gitu tinggal nanti segmentasinya di belakang kita pengen Oh mas saya pengen beli prosesor yang paling cepet di otomatis yang paling baru ya Oh berarti yang seri 13.000 belakangnya tinggal segmentasinya kalau office ya pakainya yang seri maunya serata 13100 200 300 banyak gitu kalau desain standar ya 400 600 700 dan dan seterusnya lah itu akan lebih nge-bikin user Hai lebih gampang untuk menilai satu prosesor itu baru atau lama cepet atau enggak dan menghindari skam tadi dari pihak-pihak yang bertanggung jawab yang ngejual cuma nama depannya doang gitu karena ya kenyataannya gitu Core i7 generasi satu ya sama Core i5 generasi lima akan lebih cepet Core i3 generasi kelima bahkan kan gitu apalagi kalau sekarang udah 13-12 gitu kita beli lebih si baru Core i3 generasi 13 sama Core i7 generasi 2 mamanya sama-sama sama-sama lima juta antung rakipu mamanya ya walaupun yang Core i3 tanpa VGA kita bisa pakai dan lebih produktif dengan yang Core i3 generasi 13 karena yang generasi 2 tadi Core i7 dia pakai VGA VGA nya pun juga paling ya seri-seri lama gitu gitu jadi ya enggak kenceng-kenceng banget juga mending beliin Core i3 yang baru udah ada input GPU nya walaupun enggak kenceng banget tapi kan itu masih lebih baik daripada yang GPU seri-seri lama tinggal nanti RAM nya digedein aja buat dukung viran nya kita selesai jadi itu masalahnya gitu sorry jadi curhat karena emang sering banget kayak gitu biasanya itu mostly bapak-bapak yang ngebeliin PC atau laptop buat anaknya yang anaknya itu mungkin masih SMP gitu yang mulai-mulai tahu-tahuan Dota tuh Pak aku pengen beli PC gaming itu-gitu akhirnya dia beli online terus atau beli di toko mana enggak tahu yang yang penting judulnya gaming murah Mas gitu ya udah Pak ini Pak gaming murah gini-gini-gini begitu bawa ke rumah ketemu anaknya anaknya minta ini itu enggak bisa Kenapa karena ya speknya udah lewat Core i7 tapi generasi lama pakai PGA tapi PGA lama juga gitu-gitu nah makanya sebaiknya sih kalau saya adalah orang Intel itu tidak akan mempengaruhi penjualan Intel serius itu akan lebih maksud saya fungsinya nge-branding Core i3 Core i5 Core i7 kan fungsi awalnya itu untuk mempermudah user milih segmennya dia Oh tiga itu segini lima itu lebih kenceng tujuh lebih kenceng kan gitu biar lebih gampang itu tapi jatuhnya ya kayak sekarang begitu generasinya udah banyak itu jadi masalah orang jadi bikin bingung ini Core i3 tapi generasi berapa Nah itu dikasih dua faktor gitu aja orang udah bingung gitu jadi mending dihilangin aja kita mikir generasinya dulu Oh ini 2000 bahkan lebih keren lagi kalau itu disamain tahunnya contohnya nih Oh kita ngerilis prosesor tahun 2010 udah kasih aja 2010 series Intel Core 2010 tinggal angka belakangnya berapa gitu atau Intel Core 10 belakangnya berapa belakangnya 300-200 angka bulat-bulat aja kan gampang ya itu nanti orang-orang akan ya kayak software lah sama gitu kayak kayak Corel kayak Adobe kan sekarang pakenya bukan lagi kode ya dulu kan Adobe pakenya CS 3456 gitu sekarang kan sisi dan tahun 2007-2020 sisi 2020-2023 gitu-gitu sama AutoCAD juga sama Corel juga sama dulu dulu pakai X X5 X4 X7 sekarang kan dia pakenya tahun juga Corel 2023 tujuannya apa ya itu tadi untuk ngasih tahu orang bahwa ini tuh baru ini itu lama itu supaya lebih gamblang lebih jelas gitu untuk menghindari yang scam-scam tadi itu di software tapi di hardware kenapa AMD juga sama nggak pakai kayak gitu gitu loh maksudnya kalau pakai kayak gitu kan lebih lebih enak aja kita jual kita ngejelasinnya ke customer tuh enak oh pak barang yang sampean beli ini anggap aja nih Intel Core 17 terus belakangnya 350 ini Core 17 Pak ini tuh rilisan tahun 2017 jadi memang udah ya lumayan lama aja udah lima tahun kan lebih gampang daripada oh ini Core i3 pak ini generasi 4 atau generasi 3 itu rilisnya tahun sekit itu loh yang kita maksud sebagai teknisi ya maksudnya biar lebih lebih gampang ngejelasin orang-orang yang beli juga ekspektasinya enggak ketipu tadi seperti itu Oke mungkin cukup sekian penjelasan kali ini bingung ya kalau enggak kalau bingung enggak apa-apa bingung aja nggak apa-apa Anda bingung saya juga kadang-kadang masih bingung kita semua bingung kayak Aldi Tahera itu cukup sekian dari saya semoga membantu thank you Terima kasih